Intro Halo Selamat sore Selamat malam Apa kata tadi? Dua Luar biasa Sudah dibaca-baca lagi? Pak seliman? Belum? Nanti Pak dibaca ya Terus pakaiannya sudah dibaca belum? Ayat Yohannes 4 Daya 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 Sebelum saya masuk ke dalam arti ini Saya ingin sedikit membahas Apa yang kita nyanyikan Setiap semester Ada masker Dulu Saya pun jalan Sebenarnya Apa yang kita nyanyi masker? Sebenarnya itu penguatan buat kita Kalau Di dalam Matius Kita punya ayat emas Yang dikatakan terakhirnya Yesus punya tayita sampai Akhir jamat Kita dikutus Kita mau dikutus Untuk pergi berdua-dua nanti Ya Kalau nanti sudah beres Anda juga bisa pergi sendiri Ya Dan Tidak akan pernah ditinggalkan Boleh Karena dalam aspek Kalau kita lihat Dihat lain lah Sudah menuning Telah siap dipuai Siapa yang jadi penuhannya Yang mau bekerja bagimu Kira-kira ini siapa yang ngomong? Tidak Di mana Ya Mungkin yang ngomong Karena punya oleh besar Dan dikatakan Dihat itu Lu ada buah Tunggu 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 siap dipuai Siapa yang mau bekerja bagimu Dari sini dikatakan Inilah aku Kutuslah Tunggu Siapa yang ngomong? Tunggu 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 Menjadi pekerjaan Tuhan Perlengkapi dengan rohmu Kutat berdaya Kita minta Perlengkapi Tuhan Dengan rohmu Saya tidak bisa berjalan sendiri Saya tidak bisa berdaya Itu yang saya alami Saya tidak bisa Pergi sendiri Tanpa bantuan rohmu Tanpa bantuan kemana Saya jujur, aduh kuasanya takut gitu ya, pergi pembunjilan, apa ini gitu Mau pembunuh airnya dari mana, seperti itu biasa, terjadi malah-malah yang seperti itu Tapi satu malah dikaitkan adalah, aku sudah minta sama Tuhan diperlengkati dengan kuasa-kuasa yang memberikan itu seperti ini Next call, kutus kau, ini katanya, kutus kau, kutus kau, kutus kau dengan kuasa-kuasa yang besar Jangan takut, jangan takut, beritakan ibu-ibu Bersakulah dan majulah membangun raja, tunggu, pilih kau, kutus kau, itu apa? Bagi saya, kembali, 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 kembali Next, bisa lagi Kita, kita, kita mau perasa, kita mau perasaan, kita mau perasaan, dengan kuasa-kuasa Kuatkanlah, terbukaanlah hati-kuat, kami mau, kami maju, kami mengerjainya Tintin kami, beramilat dengan kuasa-kuasa, berat-ruh, kembali-atuh Bagi-lagi saya, Pak Tadang, jangan takut, walaupun nanti ada perasaan seperti itu, maju terus Karena kita, pasti bisa stay Amin Oke, tolong kembali matahari saya Porsional Masih, kan? Pornya apa? Kalau bisa, jangan lihat dulu Represion, oke Pornya belah, setanang, sudarnya apa? Yang lain Seti Seti Apa lagi? E-nya Belum apa ya? Oke, tadi tolong dihafalin Silatnya apa? Ya, family, occupation, meditation Tadi yang betul ya Tanya kalau beberapa mutu, yang benar saya kasih banyak ya Ada beberapa pertanyaan Betul? Situasi Situasi Interest Natural abilities Needs Expectation Respondan Spiritual Ya, ini harus kita ingat ya Supaya apa? Apakah kita pergi? Semuanya kita sudah punya triknya di bawah Dan saya katakan sekali lagi bahwa Tidak selalu harus dari ad-bull Ya, dari segala situasi kita bisa mulai Nah, pergi Saya mau masuk trik-tadi Ya, sebelum saya masuk ke dalam hati ini Kemarin Saya katakan bahwa Kita pergi itu harus dengan Semua bahan yang harus kita penuh di dalam otak kita Seperti Pemerintahuan Pemerintah parokasi Ya Setelah kita pergi Dengan jari kita di sana ya, Pak Denizasi Kita mau ceritakan siapa di dalam hati kami Ceritakan Tuhan Yesus, kan? Coba ikan Tuhan Yesus Jadi saya tidak akan melampah di dalam hati yang bagus Tuhan Yesus Tetapi saya mau kembali kasih trik kerja Dengan anda bawa jari anda Anda bisa ekonisasinya Bisa Kita ikan saja nih Ibu jahat Kita punya ibu yang lebih luar biasa dalam kehidupan Siap? Bagaimana? 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 Jadi, eh Kunci ini Untuk pergi peningkiran Nanti yang mau kita ceritakan Bagaimana? Bagaimana? Ini apa? Pelunjuk Pelunjuk suka memberikan apa? Perintah Perintah Kita tahu ada perintah Dimana? Kitab suci Birman Tuhan Eh Sudah jelas bahwa kita bisa memberitakan Bagaimana? Birman Tuhan Bagaimana? Bagaimana? Birman Tuhan mulai saat ini Betul-betul kita lihat-betul Yang lain sampai Nanti dari rokok di jilat Kita buka-buka kita suci Ya Jadi ada karyat-karyat yang emas Yang mudah kita punggah Di sana yang manusia kelihatan kelas Doan 10 dan sebagainya Dan sebagainya Kemudian ini Yang paling tinggi Siap Apa? Apa? Anda Maria Keringat-keringat Allah Ini jadi manis nih Siapa? Saya? Nah Tuhan Yesus Ya Yesus Yang termanis Wah Jiwa Biasanya dipakai cincin kan Jadi manis kan Yesus Itu alam-alam saya Supaya saya mudah Pergi kemimpinan Kalau kemimpinan Dia yang paling kecil Tapi ini apa? Iman Kalau kita punya iman Sebesar bagi sesalik Kita punya puasa untuk memindahkan Nah ini bisa kita balok? Bisa Ini yang mau kita ceritakan Nanti kita belajar 6 Sihat iman 7 Apa yang ada di belajar? Satu lagi Dengan kertas ini Anda bisa pengincilan gak? Bisa Tontol Ini kayak tontol ya Karena mau kirus Nanti silakan Dulu kita waktu kecil Seringkali bikin kapal-kapal terbang Jangan sekarang anak cucu kita Udah gak bikin begini aneh Semayangnya kayak gitu Kalau pergi kecilan Saya mungkin selalu bilang segini Nah ini nanti perginya teman Ke surga Betul? Tujuan untuk kita lagi nanti masuk surga Kehidupan yang betul Dengan kapal terbang ini Kita bisa bawa ke surga gak? Kapal terbang ini bisa membawa kita ke surga gak? Paling bisa ke? Paling bisa ke? Amerika Paling matah Erotong Dan sebagainya Dan sebagainya Yang lebih canggih dari kapal depan gak? Oke Saya coba bikin roket Pertanyaannya ke depan Pertanyaannya ke depan Dia bisa bawa kita ke surga gak? Bisa Bawa kita ke surga gak? Bisa Bisa Paling nyapain kan? Bisa Bisa Jadi siapa yang bisa bawa kita ke surga? Makanya tadi saya bilang Kita harus sekarang kapal Kita kunci Bioplasi Jangan kakai Karena bumi itu besar Pasti alay Pasti alay Supaya kita Nompak oleh duduk ya Jadi melalui siapa kalau kita nompak susu kan? Yesus Jadi sekarang kita utang parah ilayah Apa sih sebenarnya yang diutangkan? Bawa di dalam tempat utang Bentuk pemikiran Ilmunya kita nyari terus Supaya Saat dan ke depan kita bisa pakai gitu Kalau kertas kan biasanya di media yang kita kunjungi ibadah kan? Mereka 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 Saya minta kapal pas itu Ya tadi ini biasanya gak kapal pas itu Kita akan kasi yang Ya Saya cuma Itu Ya Pandilisasi Apa yang bisa dilahas Kalau anda tahu Kalau anda tahu Nanti bisa terlupa Tidak jari 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 Jadi air berduk tadi, kalau ada cerita, bahwa air yang keberikan tidak akan mati Kemudian apa? Kemampuan Bapak Dia yang menimba pasti perempuan ini Kalau saya disuruh menimba, belum berusaha Tapi pilihatannya orang ini sudah setiap hari menimba air Jadi dia sudah pasti punya Bapak Kemudian ini kebutuhan Lalu diceritakan, Yesus tanya Suaminya mana? Perempuan ini bilang apa? Tidak punya suami Tetapi Tuhan bilang apa? Sudah diimba suaminya Nah ini satu situasi, berarti kebutuhan apa dia? Kayaknya dia kebutuhan apa? Dia untuk satu orang suami yang mengungi dia, ataupun mencintai dia Sekarang ada lima suaminya, dia tidak mengakui Ada suatu kebutuhan Relasi dengan Allah Kenapa? Karena dia tidak percaya kok Dia menimba hal-hal lain Kemudian apa? Kebenaran, Yesus dan harapan apa? Dia minta tuh ayat hidup tadi Berikan tau, ayat hidup itu Supaya saya tidak mati lagi Nanti saya baca ya dari buku Respon, anggamannya apa? Ketika perempuan Samaria ini sudah mendengarkan Yesus Sudah ngobrol-ngobrol Samaria Dia terima semuanya tuh pengijirannya Dia pergi mewartakan kepada orang lain Ini lihat saudara ku adalah sukses kekabelisasi Terakhir adalah spiritua suaminya Dia tidak mengakui Yesus Bila orang Samaria, dia menyebabkan salah lain Nah, lihat Berteman dengan orang-orang Itu ada di ayat ke-7 sampai ke-9 Sirentiman, Bisa Kristus, ayat 10 sampai ke-14 Ajakan untuk berkembangan 15 sampai 18 Integrasi dalam komunitas ayat 19 sampai 22-an Kemudiannya ayat 28 sampai 30 Dia terus menceritakan apa yang dia awami bersama Yesus Sampai di sini Jelas ya? Kalau tidak jelas, nanti Bapak Ibu baca di halaman 110 ya Di halaman 110 ini sangat jelas Bahwa kita di sini terlihatkan tempat situasinya Ada risikal, petang hari Orang-orang perempuan Samaria datang sendiri yang menimpa air Yesus melanggar peraturan sosial dan keagamaan, kepentingan Nah, kepentingannya air Di sini kalau dibaca, ini sangat jelas Siklus evangelisasi terjadi ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria Sampai sini ada pertanyaan anda Kalau tidak ada, saya akan tinggal lagi ayat ini Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk berteman dengan orang-orang Ada? Ada? Tidak ada? Sambil dipikirkan ya pertanyaan, nanti boleh bertanya lagi Silahkan aja Sekali lagi saya mau katakan bahwa buku ini dibuat sebelum Covid Oke Jadi, penjelasan saya saat ini ya Di-slice-kan yang selanjutnya Jangan terlalu 100% diterapkan saat Yesus Kalau ini kita berpindah masih pakai masker Kita masih dijaga cara dan sebagainya dan sebagainya Oke, kita lihat sekarang di dalam Keterampilan berkomunikasi halaman 120 Jadi Bapak Ibu, nanti kalau mau copy dan slide saya Boleh silahkan minta aja ke bagiannya Nah, di D1 itu ada keterampilan berkomunikasi Itu dikatakan mendengarkan dengan aktif dan menyelami dengan tepat Perubangan keterampilan yang perlu dikuasai oleh panggileser Supaya dapat membantu orang menerima kabah Di sini dikatakan mendengarkan dengan aktif dan menyelami dengan tepat Artinya kita betul-betul mendengarkan apa yang dia menginginkan Contoh, karena kalau misalnya Kalau tidak anda ikutin satu acara yang berbahasanya lain Misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang dan sebagainya Di situ ada ternyata-ternyata, ada penerima Dia terdengar dengan titiknya? Dengan sesama gak? Pasti tidak terdengar dengan sesama Apa yang diomongin, dia terjemahkan Apa yang diomongin, dia terjemahkan Supaya apa? Supaya terjemahnya tepat Setelah tidak? Harus, ketika kita perlindungi ekonisasi Yang kepanan saya katakan bahwa Bukan tidak mungkin seorang yang kita tunjungi akan curhat kepada kita Sehingga apa? Kita bisa memberikan satu solusi Nah, kalau kita gak dengerin dengan tepat Bisa gak memberikan solusi? Gak bisa Penyelainya akan berbeda Saya akan cerita, segera-gera Masalah saya Gapakah? Sekarang saya berita rasanya Ya, pendapatnya Kalau misalnya kita tidak mendengarkan dengan tepat Ataupun kita memotong pembicaraan orang Karena waktu kemarin ada kan Jangan potong pembicaraan orang Selama kita Kita akan jadi saksi Saya cerita ini bukan saya menjelekan anak saya Saya bukan menjelekan keluarga saya Saya sudah cerita masalah ini kepada siapapun juga Karena apa? Karena saya terlalu mau Yang kemarin saya cerita mungkin Gak tahu saya lupa cerita apa tidak Bahwa Setiap kejadian yang Kita terima Harus kita jaga kerahasianya Betul? Bukan ada gak? Yang saya bisa tambahin Pencelaan kalau kita Kenapa? Ya, udah itu konsumsi kita Jangan diceritakan kepada orang lain Tetapi ketika saya menceritakan asal-asal ya Tiba-tiba satu orang tahu Bahkan sekarang seluruh para kita tahu Mungkin seluruh Indonesia tahu Jadi sekarang sudah ya Lebih baik saya cerita saja Daripada Orang mener dari orang lain Bukunya macam-macam gak? Cepat Tapi saya bercerita ini Untuk kepentingan Pengajaran ini Bahwa contoh ini Jangan mengotok pembicaraan orang Juga harus kita jenis Menjengarkan cerita orang Beberapa tahun yang lalu Kira-kira 6 tahun yang lalu Saya dapat satu berita Yang ditelek sekali Anak saya perempuan 2 tahun yang lalu Anak saya perempuan 2 tahun yang lalu Tapi waktu kami bertumpul di Bali Om saya bilang Ada satu berita Bahagia Ada satu berita Tidak? Kalau kita mendengarkan cerita orang itu Kita bisa Masukkan dalam hati kita Kita tahu apa yang menjadi Di semua hati kita Dan sekarang kita bisa menyampaikan Apa menjadi solusi hati kita Sampai sini Jelas ya Supaya kita gak tahu jawab Jelas ya Supaya kita dapat Apa ya Kita bisa menceritakan Solusinya apa Firman Tuhan-nya apa Itu lebih jelas Supaya gak Bertentangan Seharusnya kita kasih Misalnya Jangan berbuat ini Berarti itu kita Maksudnya yang berbeda Sikap dulu berarti Diciptakan relasi Diciptakan Kalau Kita menghadapi Satu orang Yang kita hubungi Duduknya Sudah di kanan Itu tangannya Terbuka Terbuka Kita gak diterima Ya Kita harus contoh Supaya Kita dapat Jelas lagi Jangan sampai Terjadi di dalam Setelah kita pergi Kemudian Ini Saya kata Yang saya alami Ketika saya Waktu itu Perlu Sesuatu Ke salah satu parokki Karena teman saya Mau menikahkan Anaknya Dia bekerja Ya Ada waktu Waktu itu Saya membantu Dia untuk menanyakan Di parokki Apakah ada waktu Ataupun bisa Mendapatkan Keberbatan Pernikahan Kita Jadi datang Loh Satu orang Jadi silahkan Duduk Duduknya seperti ini Saudaraku Kayaknya disitu Kayaknya disitu Yang kali masa ya Begini Ada apa Ada apa Beritakan kan Itu Saya yang mau Menikahkan Anak Kenapa 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 Jadi ketika kita Pergi Betul-betul Kesimpulan Yang tadi saya katakan Di rumah ini Tidak Dan Apakah Sikap tubuh Berarti Menciptakan relasi Yang belum ada Kadang-kadang Kita udah Di perkembangan Tengah Tengah Yang Tengah Terima Tengah Tengah Menyodongan tubuh ini menetap wawah mutara, nah ini yang sangat baik Tetapi yang kita tadi katakan bahwa ketajaman COVID belum tentu kita dengar, lakukan Biasanya kita sebab baga barunya dan sebagainya, ini agak bisa menetap ya Menetap wawah mutara itu adalah halus, high contact bagi kita Supaya menetapkan keseniusan bagi wawah mutara kita Tataplah langsung, saya lupa ya, saya lupanya ada pelong sebetulnya Jadi kita juga layakkan Riset membuktikan bahwa sesuatu itu dapat dipangkat melalui ekspresi wajah itu 55% Contohnya, kalau wajahnya sudah penuh atau penuh, kayaknya berang itu Itu tenterin aja 55% bisa ditangkat melalui ekspresi wajah Kalau dia sudah mulai, akhirnya apa ya? Dia sedih, dia sedih Atau marah, ada kan, orang yang marah, orang yang lain-lain gitu kan Kita bisa lihat dulu, ini ada suara, jika memotaskan, turun air Kalau orang sudah emosi, kalian lihat ini ya? Aku, buruk saya begitu, buruk saya diperlakukan seperti ini Nanti kita akan terakhir lagi seperti itu 7% dari kata-kata Kalau dari kata-kata tanpa ekspresi, belum tentu kita bisa tangkap maksudnya dari kata-kata Ada orang yang terikannya datang, ada, ya? Saya pernah alami, saudaraku, belum saya dibiasati, begini-begini, ya? Ngomongin begini, ya? Datang, tanpa ada turun naikkan pada emosi Jadi, saya nggak bisa ngantuk, sebenarnya dia sedih, dia marah, apa-apa, saya nggak apa-apa Yang lagi kita bisa perekkan, ya? Tapi ini kita lihat dulu semua Tips menenakan dengan baik Jangan bicara sementara mendengar Tadi itu saya katakan, ya ceritanya dulu, biarin Jangan interupsi Jangan merencanakan tanggapan sewaktu orang berbicara Waktu dia berbicara, kalau jangan dikasih tanggapan dulu Mungkin waktu saya bercerita tadi, mau Anggap saya, amul, gini, kalah, tapi kita nganggap, apapalah, jangan dikasih tanggapan Jangan seperti itu, dengarkan dulu Tundalah penerayaan di sana Ya, saya dipertahankan Seseorang kali saya buka pertanyaan, tapi-tapi Saya mau pertanyaan semua, kenapa? Tanya-tanya harus tetap Kenapa tanya-tanya? Hati kalau misalnya dia sudah agak sedikit berhenti Ya? Nah, dia sudah mulai susah untuk berbicara Jadi kita ajukan pertanyaan Supaya tidak mengganggu alur kelirakian Pertanyaan itu jangan pertanyaan Ini memang terlibat-libat gitu Ya? Sudah-sudah apa yang saya katakan ini adalah Tips mendengarkan dengan baik Grap-grap normal verbal Kita laku tubuh, tanam, kaki, badai, wajah, senyum, berkabas, gerak alis, gerak bibir, mentibir, mentibir, mentetal Nah, ini yang tadi, yang kita bisa lihat 50% Dari Wajah Sampai sini jelas gak? Kita lanjut terus Ya? Masih gerak keriknon terbang, suara yang kita ratakan Ada, ada perunaikan Columnum mungkin dia bisa naik Tertanang jarak antara patah-patah Mungkin dia berterbang patah-patah Ada ketenangan juga Dia kalau suka berlisah dan sebagainya Kita bisa lihat nafas cepat, wajah merah, sikap tergesa-gesa, dia menangkan apa Nanti ada mungkin bisa dibantu dengan buku ini Kalau Bapak Ibu bisa dapat buku ini, bagus Menurut saya memahami dengan Memahami orang lain Karena menjadi cuung hidup Jadi lumayan baik, menurut saya sangat baik Untuk membantu kita dalam perihakannya Kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yang kita hubungi seperti apa Jadi banyak membantu saya Ketika melihat situasi orang-orang Kemudian apa? Mendengarkan pesan-pesan lisan Apa itu mendengarkan pesan-pesan lisan? Pemalaman Pengalaman itu di depan Sikapnya, sayawannya apa Ada enggak orang yang bercerita mengenai khayalan? Apabila nanti Nanti kita dengarin deh Kayaknya ini Pak, khayalan ini Nah ini kita mesti dapat Jeli ketika mendengarkan cerita aja Karena tanya kan ada orang yang Kayaknya sudah enggak masuk Ah, kalah itu apa yang bercerita aja Tetapi hati-hati Kalau memang tidak percaya Dengan kuasa kuasa kebebapan Ada percaya yang enggak boleh Betul ya? Ya Ah, itu mah mungkin ada Ditinggal lima empat hari, lima hari Itu tuh airnya kotor dan sebagainya Tapi ketika kalau saya percaya bahwa Ini punya kuasa kuasa kebebapan Nah Apa itu anak saya? Karena saya lihat sikapnya Dia sama mamanya itu marah-marahnya Kok benar? Agul banget gitu Ada sesuatu Tinggal aku Apa yang dibuka laku? Nanti kan kaya laku dan sebagainya Pelangunan Kemudian Gagal atau hasil Bikiran Ada orang marah sama Tuhan Karena gagal Saya lihat Kenapa Tuhan masih itu? Saya sudah pelayanan Nanti kita akan kagaknya yang seperti itu Nanti kita akan kagakannya Emosi yang timbul Dari pengalaman kita laku Ketika kita mendengarkan cerita orang Kadang-kadang sudah langsung Tuh lalu Maksudnya merubah Coba Evangilasi dan efektif Pertanyaan dulu pada diri sendiri Pertanyaan alaman 117 Sebelum menambah di seseorang Yuk kita lihat Alaman 117 Apa sih isinya? Disitu ada di tengah-tengah ya Pengelola kabar bayi dan efektif Pertanyaan dulu pada diri sendiri Pertanyaan terikut ini Sebelum mendampati seseorang Apa yang dirasakan orang itu? Dan seberapa kuat perasaannya? Nitsnya Apa yang terhadapnya? Apa yang terhadapnya? Apa yang terhadapnya? Jika orang berbicara dengan Perasaan dan pengalaman Dari masa lampau Apa yang dirasakannya saat ini? Ketika mungkin dia dulu mengalami sesuatu yang menyedihkan Saat ini sudah belum bergabung Dia menerima gak? Ke rasa sedih Dia sudah belum bergabung Sekarang sudah melupakan hal itu Nah itu yang selalu kita cari-cari di dalam Pembicaraan Pengalaman berlapa panahkah yang dinampakannya tadi Berlaku berlapa panahkah yang dinampakannya tadi Apa pesan inti dari semua hal yang dikatakan oleh orang itu? Apakah tanggapan yang tidak saya sampaikan kepadanya Hanya pandangan saya sendiri Atau apakah tanggapan ini benar-benar usaha saya terbaik Untuk menyampaikan kepadanya Akan pendapat-pendapat saya tentang pendengar Ketika dua minggu yang lalu saya mendengarkan dia seribu Istrinya seribu Saya gak langsung kondisinya begini begitu juga Dan bilang Tak apa Kalau nanti Istri anda kan mau ikut jadinya Suruh ikut dulu Nanti perubahannya atau tidak Jadi saya gak mau ikut kondisinya Udah lah Misalnya kamu membeli pastor dulu Kamu membeli ini Consoler ini Consoler ini Tapi kebetulan dia cerita Istrinya akan ikut kontak Salah satu kebetulan Apakah tanggapan saya itu tidak akan ikut padanya Rumusan untuk penyelami dengan tepat Ambil waktu yang cukup untuk merasakan diri Apa yang dikatakan orang tadi Dan jangan tergurung-gurung untuk langsung bicara Karena kadang kalau kita langsung menanggapi dan kita langsung berbicara Belum tentu kebetulan Belum tentu itu tanggapan yang harusnya dia terima di dalam organisasi Sampai sini ada pertanyaan gak? Silahkan kalau ada pertanyaan Mungkin nanti kalau dibaca dari bukunya akan lebih jelas lagi ya Saya menuliskan dulu Rumusan untuk penyelami dengan tepat Pilihlah kata-kata yang selalu menyampaikan Menurut pandangan saya Sejauh yang saya mengerti Saya merasa Artinya apa? Kita tidak memaksakan pendapat kita Kita tidak memaksakan pendapat kita Itu adalah hanya pendapat saya Menurut pandangan saya Kalau kita berbicara menurut pandangan saya Apa menurut saya? Saya bilang seperti ini Beda gak? Beda gak? Beda gak? Menurut pandangan saya Itu saya tidak Membenarkan apa yang saya katakan Ah kamu harusnya turun sini Tapi beda gak? Betul Itu membenarkan apa yang menjadi keputusan saya Menurut pandangan saya Sejauh yang saya katakan Sejauh yang saya katakan Sejauh yang saya katakan Sejauh yang saya katakan Harusnya itu seperti ini Tapi kalau kita tidak pakai senyumnya Maksudnya Kamu harusnya seperti ini Tidak Sudah Sudah Saya merasa itu salah Rumusan untuk teman-teman Jangan bertereh-tereh Menggubungi bersobah Memasuk dikatakan Jangan bertereh-tereh Jangan bertereh-tereh Seperti ini Sebenarnya ini nanti Dari waktu sial, iman Ataupun pisah Kristus Misalnya Nanti anda bercerita Saya tidak membelakui Wabijan 6 Wabijan 7 Saya menerima satu tonno Jangan bertereh-tereh Seperti apa Misalnya anda mengalami sesuatu Yang luar biasa dengan benda Maria Dan bercerita Bahwa anda mendapatkan itu Ketika misalnya ada berjarak Kesinjaan sono Itu the point saja. Saya waktu itu kesindahan sana. Saya berjalan ke stadion. Dan saya dapat sesuatu dari situ. Saya dapat penyelesaian dari masalah utaya. Itu the point. Jangan merupakan maksudnya. Dulu saya kesindahan sana. Saya bangun jam 15.00. Pandir, saya dibuangkan. Dulu saya berjalan saja. Dari sana saya jalan kaki, kamu masih berang. Kesindahan sana, mau beli ini belum berupa. Itu maksudnya percaya-caya. Jangan sampai itu jadi suspek, kita langsung saja ke badan, tinggalkan masalah. Nanti orang belum bosen. Pergunakan kata-kata yang sederhana yang dapat teknologi. Jangan pakai bahasa-bahasa yang sulit. Bahasa-bahasa teologi misalnya. Atau bahasa Inggris. Anda kenal, ini siapa ya? Fiki. Fiki. Artisan. Dulu ngomong-ngomongnya seperti apa? Wuih, ngomongnya istilah-istilah yang menurut saya juga bilang apa-apa. Menurut saya juga bilang apa-apa. Oh, menurut apa-apa, saya tidak bisa diri. Pokoknya pakai istilah-istilah. Eh, ya. Kita tidak akan pakai itu. Pokoknya bahasa yang sudah dimengganti saja. Banyak orang, ketika pergi pembincinan, berkata-kata bahasa Inggris. Ada nggak yang seperti apa? Banyak teman-teman saya, gitu. Wah, ah, istilah-istilah saya sih. Orang pikir, istilah-istilah yang apa-apanya. Belum itu semua orang bisa bahasa Inggris. Kita berdiri, bukan? Ini adalah mereka bersesawa nyari. Ini adalah saya, saya. Ehhh, 5 menit tadi sudah ke 생각. Oke. Ini adalah saya. Untung saya, saya kasihin aja dulu ya. Syarat pangseler dalam kegigilan tidak menghakimi Jadi jangan menghakimi sebelum cerita itu beres Dapat dianggalkan, jelas Dapat dipercaya, menjaga rahasia Mampu dan cakap, tidak defensif Terampil, kemudian simpatik, spontan, pantai, terbuka Itu semua yang diharapkan 118 Jadi kita boleh bahas, kalau misalnya ada yang belum menutupi Saya ingin break dulu, sampai di sini Karena ini selalu diunak-unak Saya katakan tadi, ini hidup, tadi lah boleh kita pahamkan Pertahankan tatapan mata kita, jangan contot, itu jelas Kalau contot, kan sudah baik, saya terima ini, sudah baik Oke, saya kena beli dulu, supaya tidak Semangkau ini, saya tidak ceritakan Silahkan, Pak Dikian Menurut saya lanjut, tidak ada pertanyaannya, sampai di sini Memang mungkin, sesi yang sore hari itu malam hari ini Sedikit mengusankan ya Karena apa? Menurut saya, oh, hal-hal yang seperti ini Hal-hal menurut saya sangat penting Karena supaya akan kita bisa menyelami Berasa, berasa orai Kalau misalnya kita datang tanpa bisa menyelami Tanpa bisa melihat reaksi ke hal ini Apakah dia marah, apakah dia sedih, apakah dia happy, dan sebagainya Kita tidak bisa memberikan satu solusi Kita harus berusaha untuk masuk menjadi diri dia Contohnya, kalau ada seseorang yang bercerita kepada saya Ketika saya tunjungi, bahwa dia bangkrut, dia sudah tahu punya uang Saya mencoba memahami bahwa anak saya ini bangkrut Baru saya bisa menyelami apa yang dia rasakan Kalau sementara kita tidak menyelami apa yang dia rasakan Tetapi, empati yang terus-menerus juga tidak bisa, tidak baik Tidak mendewasakan dia, tidak memberikan satu solusi dengan kehidupan dia Dan Jules yang saya katakan, apa-apa sih hal ini dibahas, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi Supaya kita bisa punya petang ketika kita pergi penindirian Pagi penindirian itu supaya lebih efektif Jangan sampai ada satu pak hoki ya, waktu itu ada satu orang yang seri Gimana penindirian? Wah, jangan pak Saya datang pada satu orang 4 jam pak, saya penindirian Dia bilang, bapak, 4 jam ngapain aja Oh, saya terkenalan pak Terkenalan, ternyata dia sakit Tapi dia cerita, dia sakit-sakit Ternyata saya punya ubat, pak, saya bisa mau ubatin dia Empat jam, saya ngobrolin penyakit Pemindirannya kan? Bukan Ya Itu ngobrolnya masalah penyakit Itu bukan pemindiran Sekarang kita sudah jelas, alamnya pak-pak, pemindiran kita Supaya memberikan fokus polisi, menceritakan siapa itu Yesus dalam kelima kita Kalau kemarin saya ceritakan masalah penyakit, masalah penyakit yang ada di rumah sakit itu Saya ceritakan, Tuhan itu baik buat saya Kenapa? Ya Tuhan berikan ini, berikan itu Anda punya Allah yang baik silahkan Anda bercerita Karena cerita Kristus kan? Dari Iman, bercerita itu Sampai sini jelas? Ya Sekarang ini saya katakan memang sedikit pembosakan Mungkin tapi Ini adalah penggunaan kecepatan kepingan kepingan Tadi ini kami sampai di sini Selanjutnya untuk menanggungan baik Contak masalah Jangan lokok Jangan lokok Jangan lokok Seolah-olah kita, uh Heu Moham ini ya Rasakan kalau anda dilokokkan orang ini Ya Gimana? Semoga menaruh tidak jangan tetap kelahan-olah yang lain Hati-hati Ini juga kita harus menjaga ini Suatu hari Saya pembinaan ke Pak Reboki Segera itu Tepatnya jam 12 Kayaknya Yesus tuh jam 12 Jam 12 Jam 12 bulan-bakan siap Datang ke Pak Reboki Baru datang aja ke Pak Reboki Baru datang aja ke Pak Reboki Luar biasa kan? Wish Kaunya ada dijemput Perteman juga Begitu Kesilakan duduk Baru juga ke Pak Reboki Serta sebuah Koti Perut Moncongan Ada roti Obron-obron Otomatis Maka kita suka mencoba kopi Ya Kami berguna Ya Hati-hati Ini yang akan terjadi Jadi supaya akan Fokus kepada Apa yang kita bicarakan Itu kesatukan dulu Kesambahan untuk kita ya Selalu langsung berguna Nah ini tadi saya bercerita Telepon Jangan terikat kepada Apa yang lain Keterampilan 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 efektif Sebelum Keterampilan efektif Sebelum Keterampilan efektif Jangan dikotong Jangan dikotong dulu Jangan diberikan Satu cerita yang membuat Biarin 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 Tengah Biarin Biarin Saya berhenti Biarin 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 Keterampilan Keterampilan efektif Lumbang efektif Verificar Pernyata Betul Aitor Biarin Sampai disini bahan kita Tetapi kita mau roblein Sebelum kita maju peralauan Ada pertanyaan gak? Silahkan Kompan itu benar-benar kita Kalau luar kan Kalau luar kan Baru saja dengan satu solusi Misalnya Kita sama sekongan Kita sama sekongan 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 Tidak infeksi, kita tidak bertahkan dengan Apa yang menjadi Solusi kita Kita bertahkan Oh, seorang yang dikati Lagi itu punya apa-apa yang bisa Tidak seperti itu Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Akhirnya nanti kita kembalikan kepada dia Tapi kita tanya lagi Apa yang menjadi cerita Sekarang begini saudara ku Kalau misalnya Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Baiknya apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Dipotong lagi Saya juga pernah mengalami Belum tetap sama Belum tetap sama Kondisinya seperti apa Belum tetap Tidak apa Ketika dia bercerita masalah sesuatu, misalnya bantun, wah itu rencana Tuhan, betul gak? Ya, itu rencana Tuhan begitu. Bantun bisa hanya karena dia sendiri, betul tidak? Kita harus tahu dulu kenal masalahnya karena dia bangun. Jangan bilang, wah rencana Tuhan, pas pindah pada waktunya. Amat ya? Oke, ada yang lain? Pertanyaan? Ketika dia bercerita masalah, dia tidak bercerita masalah, dia tidak bercerita masalah. Peninggilan, bukan konsulat. Peninggilan, satu jam, dua jam, dua jam. Contoh yang tadi bukan peninggilan, dua jam. Peninggilan, dua jam, dua jam, dua jam, dua jam, dua jam, dua jam. Yang tadi itu cuma cerita penyakit, kapan cerita Yesusnya? Tidak ada. Jadi bukan peninggilan, saya cerita saja bahwa itu bukan peninggilan. Tentu jam, dia berbubung, 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 berbubung. Artinya begini. Banyak orang yang betul-betul mau mendengarkan kita dalamnya satu jam. Banyak orang yang betul-betul mau berbubung. Banyak orang yang betul-betul mau berbubung. Banyak orang yang betul-betul mau berbubung. Kita lihat nanti responnya tadi seperti apa. Kita lihat nanti responnya tadi, tapi kami akan melihat dan yang kita sama di. Morali keuntungan atau di. Oh, harus di. Cuma begini. Ketika dia melihat, otomatis mungkin asumsi kita satu jam, Kedua, ibu dia mau pergi. Ya, bisa aja. Tiba-tiba. Begitu dia lihat-dia lihat, bukit, pak. Atau ibu. Ya, sekarang ibu mau pergi. Waktunya ibu mau pergi. Atau setiap hari. Boleh gak? Supaya waktu ibu kosong, waktu berulang, bisa bertapat-tapat lebih lama. Lebih santai. Terus tenang aja. Datangin lagi. Bisa tanya lagi. Memang orang lain. Jangan putus sampai disitu. Kecuali, dia buat putus. Mereka akan terima. Kameran saya lagi tonton. Ada dua hal. Bawa teman lainnya. Atau bawa pastur. Kalau pastur mungkin banyak. Pastur juga bawa kegiatannya. Bawa teman lainnya. Bawa teman lainnya. Siapa teman lainnya? Bawa teman lainnya? Bawa teman lainnya. Kameran ini saya lagi ngajak. Ada satu hal lain. Aku ikut terletak. Saudara kukur. Makis yang aku ikut terus. Malah melakuin teman baiknya gak bisa. Malah melakuin kakaknya gak bisa. Entot. Sekali lagi. Terima kasih. 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 Karena Anda sudah punya datang dari gereja Kebetulan kami dari pengurus lingkungan Bapak Kepodong, warga Pak Kepodong, warga Pak Kepodong Kami datang di sini untuk mengajak bapak aktif lingkungan dan aktif gereja Buat apa kegerinya? Enggak perlu kegerinya Bapak Kepodong, Bapak Kepodong, Bapak Kepodong, Bapak Kepodong, Bapak Kepodong Karena enggak perlu saya, saya punya milih Dik abilities Di sini bukan Dua Paktuhan Tanpa Tuhan, saya punya mobil, saya punya istri saya punya anak Luapkan lanjutan kegerinya saya akan Bapak Kepodong Bapak Kepodong, Bapak Bowku Ako? Tanpa Tuhan, Tuhan. Karena selama itu dari Tuhan, Pak. Apa yang bilang? Saya ingin diri, Pak. Ya itu Tuhan, Tuhan. Ini Pak, ini Tuhan. Tuhan dulu, Pak. Tuhan dulu, Pak. Lihat, lihat. Jangan mempersalahkan Tuhan, Pak. Anda datang berdua-dua dengan satu misi yang aman. Kalau dia sudah mempersalahkan itu, berarti tidak ada TAA. Jadi, ya. Jadi, inti-inti, kami datang masih satu-satu isi selalu amin untuk menghubungkan keluarga dan kebetulan kami bersempurna. Kami pun untuk mengharapkan di kata persoja rata tidak ada kebetulan untuk mengaktif lingkungan dan keinginan. Saya nampak, saya nampak, saya nampak, saya nampak, saya nampak. Ya, sudah. Oke. Terus. 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 Tapi, bagian sudah saya nampak, saya tidak mengharapkan dan mengamalkan hapinya, dan itu. Kalau mau menalaman hal seperti itu, apa yang anda lakukan? Anda bisa bergembang, Sebab khususnya seperti apapun gak bisa Yang tadi saya bawa sama penuh juga Kalau sama sekali sekarang dia yang penerima anaknya seperti itu Dia tidak mau masuk ke dalam penuh juga Dia gak bisa simpan Yang saya lakukan apa yaudah Saya mohon waktunya lagi boleh gak kak Mungkin saat ini bapak sedang sibuk Mungkin saat ini bapak belum mau menerima api Pertanyaan gak menerima yaudah Tetapi nanti ketika kita datang lagi Bawah temannya beda gak? Ya udah Udah pasti udah beda Karena ada sesuatu ya Dia percaya Ya lah kan Dari role play yang kita lihat Ketan 4 role play tadi Mungkin kita akan mengalami hal yang seperti ini Kita tidak tahu ke depannya seperti apa Tapi ini malah Anda sudah punya triknya Anda sudah punya pengalaman yang lebih baik Untuk solusinya seperti apa Saya bertanya Ya kita panggil Kita cari waktu Diam-diam ya Kita cari waktu bersama dengan teman baiknya Minggu yang lalu Saya berpanggil tadi Kaman baik itu Sangat berbunuh Ya Dia bisa lebih betul jadikan ya Daripada kita yang enak Dari kita yang enak Dari kita yang enak Dari kita Dari kita gak bisa Dari kursi mudah-mudahan gak bisa Cuma kita udah masukin Karena itu malah bisa jadi marahnya Kayak saya dulu kan Saya bilang Lu punya agama sesuai Lu punya agama Urus lu agama sendiri Jangan tampunya Jangan tampunya Jangan tampunya Saya malah seperti itu kan Itu Kalau bukan malah seperti itu Ya udah repot Jelas maksud saya Dari tadi role play ini Jadi jangan tahu sama sahaja Lentangnya Jadi objek Jangan Soal teman baiknya Buat siapanya Itu lagi agaknya Kalau ini Kita tanya Terima kasih. 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 Terima kasih.